Sebuah kisah datang dari Mbak Ananda Savitri yang berdomisili di Surabaya sana yang bercerita Tentang sebuah pengalaman, pengalaman horor saat dia tinggal di rumah budeknya Tahun 2008 Mbak Savitri atau Mbak Ananda gitu aja ya Mbak Ananda itu masih SMA dan waktu itu orang tuanya lagi ada keperluan di luar kota Ke Jakarta lebih tepatnya selama kurang lebih paling cepat 10 hari kemungkinan sekitar 2 minggu Nah karena waktu itu Mbak Ananda sama adeknya gitu ya Masih terbilang ya masih anak-anak begitulah Kalau ditinggal di rumahnya kebetulan di rumahnya itu gak ada asisten rumah tangga sama sekali Maka dari itu orang tuanya memutuskan untuk menitipkan mereka di rumah budeknya Dan ini adalah pertama kalinya Mbak Ananda dan adeknya harus tinggal di rumah orang lain Termasuk di rumah budeknya ini baru pertama kalinya Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror Terima kasih banyak semuanya Balik ke Mbak Ananda tadi ya Tahun 2008 masih SMA diminta sama orang tuanya menginap di rumah budeknya Lokasinya sendiri tuh begini Kebetulan waktu itu tuh liburan Dan gak ada hubungannya sama sekolah waktu itu Waktu menceritakan ini kemarin sempat nanyain nanti sekolahnya gimana Dijelaskan sama Mbak Ananda Misal ini titik A, B, C Titik A ini adalah rumahnya Mbak Ananda Titik B di tengah ini adalah sekolah Titik C itu rumah budeknya Jadi jarak antara dari rumah Mbak Ananda ke sekolah sama budeknya ke sekolah Itu gak ada masalah sama sekali gitu Gak tambah jauh atau hampir sama lah kurang lebih seperti itu Tapi ternyata waktu itu memang lagi musim liburan Musim kemarau kayak saat-saat ini ya liburan panjang Jadi oh ternyata gak ada hubungannya sama sekolah Nah Menginap lah mereka disana diantar sama bapak ibunya Dipesenin Kamu disini jangan nakal atau gimana ya Banyak ya pokoknya pesen orang tua standar lah Yang nurut sama budek Nah dengan catatan begini Budeknya Mbak Ananda itu Gak punya anak sama sekali Alhasil ya budeknya seneng banget Wah akhirnya Alhamdulillah keponakan itu nginep disini Nanda sama putri gitu Anggap aja putri adiknya Wah Nanda sama putri Terima kasih ya udah nemenin budek disini Budeknya pun seneng menyambut Apa menyambut dengan hangat kedatangan mereka Orang tuanya pun pergi Meninggalkan Surabaya menuju Jakarta Yang tadi kurang lebih memakan waktu sekitar 2 minggu Mbak Nanda sama mbak putri Awalnya sewaktu datang kesana Ada orang tuanya sih fine-fine aja Biasa-biasa aja Enak-enak aja gitu Cuman giliran Bapak sama ibunya itu udah pergi Kok rasanya asing ya Kok rasanya beda Aku kok ngerasa kayak ditinggalin gitu Ini memang budek sama padeku Tapi kan aku ketemu juga jarang gitu Jarang banget lah bisa Paling banyak juga setahun Paling tiga atau empat kali Katanya seperti itu Ya sudah hari-hari itu pun dilalui Hari pertama Rasanya kok berat banget Aku kok mau keluar kamar Dikasih kamar disana Mereka berdua bareng mbak Nanda sama adiknya mbak putri itu Satu kamar Kayak gitu Hari pertama itu Kok rasanya aku gak pengen keluar kamar ya Aku kok gak nyaman di rumah ini Katanya seperti itu Ya akhirnya mbak Nanda sama putri Cuman main-main di dalam kamar Aja nanti sesekali budeknya datang Nanda sama putri makan dulu gitu Onje budek mereka pun keluar akan makan Setelah makan mereka akan masuk lagi Dan hal itu berlangsung kurang lebih sekitar Dua sampai tiga hari Mereka disana Mereka itu lebih banyak mengurung diri di kamar Sambil kayak gitu Kapan ya ibu pulang ya Si adiknya si putri tadi Nanyain mbak Nanda Kapan ya ibu pulang ya kok lama banget ya mbak ya Ya udah sabar aja kan ibu bilangnya dua minggu Ini baru berapa hari Ya tapi aku disini gak enak aku pengen pulang ke rumah Katanya seperti itu kata adiknya Iya mbak juga pengen pulang kesana Tapi kan ya gak boleh gitu Nanti disana gak ada siapa-siapa Gimana nanti kalau ada orang jahat masuk rumah Terus kita cuman berdua gitu Terus nanti kalau misalnya ada setan Gimana ya kayak itulah Anak kecil adiknya itu ditakut-takutin Nah adiknya mbak Nanda sendiri itu masih SMP Baru masuk awal SMP Mau masuk ya Waktu itu kan lagi liburan Baru mau masuk kelas satu Ya masih lumayan kecil lah Kayak gitu ditakut-takutin Boleh dibilang ya akhirnya Yaudah deh mbak aku disini aja aku disini Tapi disini gak enak mbak Aku kemalu gitu ya mbak ya Sama mbak juga malu Yaudah gak apa-apa jalanin aja Jalanin aja kata mbak putrinya Udah kita di kamar aja lah Kita juga kalau misal di luar Mau main apaan gitu kan Iya mbak iya mbak Akhirnya mereka pun kayak gitu Mengurung diri di dalam kamar Sampai suatu hari Suatu malam Mbak Nanda itu Di tengah tidurnya Waktu itu kurang lebih sekitar Jam 10 malam Belum terlalu malam ya Masih lumayan sore juga Dan budeknya tempat tinggalnya juga Di samping jalan raya Jadi ya Lalu lalang kendaraan di Depan rumah budeknya itu Masih Masih santer gitu Masih banyak disana Masih rame Dan bukan malam yang Mencekam atau menakutkan Atau gimana Tapi begini Mbak Nanda itu kebangun Ngeliat putri Adiknya itu Wah putri udah Tidur terlap Sambil megang majalah Apa begitu ya Mbak Nanda disana Cuman kelap Kelip-kelap Aku gak bisa tidur Ngedengerin itu Ada yang lewat Ada yang lewat Mbak Nanda sendiri Itu tinggalnya Bukan di samping jalan raya Rumahnya memang Agak masuk ke komplek gitu Nah ini di rumah budeknya Rumahnya itu Bener-bener di jalanan besar Lumayan banyak Kendaraan yang lewat Mbak Nanda kan Agak gak terbiasa juga ya Waktu itu Dia mulai menyadari Oh kalau malam Misal kebangun malam-malam Enak ya Aku kalau misal malam Kebangun Malam-malam Tengah malam Terus aku kebangun Aku kalau di rumah sendiri Aku pasti takut gitu Aku suka nyari apa gitu Suara apa Suara jangkrik Atau suara cicak Udah cicak lewat aja Terus bunyi Cek 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 Itu tuh rasanya tenang Katanya mikirnya tuh Oh berarti masih ada yang hidup Masih ada yang melek Kadang mikirnya cuma Aya namanya anak kecil ya Mungkin kita juga pernah Mengalami hal yang Serupa seperti itu Itu yang dialami Sama Mbak Nanda Disini Saat dia terbangun Di rumah budeknya Ngedenger suara mobil Itu tuh menenangkan Aku tuh ngerasa aman Karena Oh ternyata Masih banyak orang melek Masih banyak Orang hidup Masih banyak orang beraktivitas Jadi aku gak perlu takut Itulah sugesti yang dibangun Sama Mbak Nanda sendiri Seperti itu Sampai akhirnya Kurang lebih sekitar Sepuluh menit Dia Gak disebutin sih Berapa menitnya Cuman ya mungkin Kisaran aja gitu Sekitar sepuluh menit Mbak Nanda Ngedengerin Suara mobil Yang bolak-balik Tadi Tiba-tiba Dia itu Ngedenger Ada suara Suara Manggil-manggil Dirinya Nanda Katanya Nanda Manggil-manggil Seperti itu Ananda Manggilnya Waktu itu Ananda Nanti hilang lagi Nanti keluar lagi Ananda Suara itu Adalah suara Seorang perempuan Di pikirnya Awalnya Waktu itu adalah Itu suara Budi atau bukan Mbak Nanda pun Bangun dari tempat tidurnya Dia mau Buka pintu Coba Nengok-nengok Begini Loh kok Gak ada siapa-siapa Disana Ini siapa tadi Yang manggilin ya Mbak Nanda pun Masuk lagi Kesana Udah Dia udah Mulai lupa Dengan suara Yang ada Di depan Dia malah Sekarang Lebih fokus Ke suara Tadi Suara Yang manggil-manggil Nah Setelah dia masuk Suara itu pun Ilang Mbak Nanda Kembali Tertidur Malam itu Gak terjadi Apa-apa lagi Malam keempat Atau malam kelimanya Baru Mbak Nanda itu Mengalami hal Yang Makin Atau lebih Kuat Dari sebelumnya Kondisinya itu Hampir sama Dia itu Kebangun Kali ini itu Lebih malam Mungkin Sekitar Tengah malam Lagi-lagi Mbak Nanda Bangun Agak sedikit Takut Tapi setelah Ngedenger Ada satu Dua kendaraan Yang lewat Itu rasanya Tenang Nanti saat Hening Karena udah Malam ya Mulai Jarangkan Kendaraan Hilang Nanti takut Lagi Lewat Kendaraan Lagi Itu Tenang Lagi Disitu Sama Lagi Ngedengerin Suara Kendaraan Mbak Nanda Itu Ngedenger Ada Suara Kali ini Itu Bukan Suara Manggil-manggil Namanya Mbak Nanda Ini Adalah Suara Kayak Orang Ngobrol Itu Budi Sama Pak Adiknya Ternyata Belum Tidur Waktu Itu Budi Sama Pak Adik Belum Tidur Masih Ada Di Ruang Tengah Mbak Nanda Pun Ya Kayak Gitu Mereka Lagi Ngomongin Apa Malam 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 Begini Kok Belum Tidur Maksudnya Itu Bukan Nguping Pembicaraannya Gitu Enggak Tapi Cuman Penasaran Ini Mereka Belum Tidur Kayak Gitu Lebih Kesitunya Mbak Mbak Nanda Pun Sama Bangun Dari Tempat Tidurnya Dia Ngedengerin Begini Se Apa Ya Samar Samar Mbak Nanda Itu Ngedenger Omongan Budi Sama Padinya Yaudah Pak Ini Udah Malam Sekarang Saatnya Katanya Begitu Mbak Nanda Sekarang Saatnya Apa Gitu Ya Didengerin Terus Tapi Setelah Itu Tidur Tidur Lagi Cuman Kedengeran Ada Suara Pintu Kebuka Lalu Ketutup Lagi Jelep Wah Mereka Udah Masuk Ke Kamar Aku Coba Ngintip Mbak Nanda Iseng Dia Kayak Ngebuka Pintu Kamarnya Cuman Sedikit Doang Tengok 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 Gak Ada Siapa Siapa Waktu Tutup Lagi Dia Pun Balik Lagi Ke Kasurnya Ngedengerin Suara Mobil Lagi Yang Lewat Tenang Malem Itu Mata Agak Susah Buat Dimermin Lagi Kok Aku Susah Merem Ya Begini Ya Gak Tidur Tidur Aku Coba Tidur Tapi Tetep Tidur Susah Sampai Kurang Lebih Satu Jam Kemudian Setelah Mbak Nanda Itu Ngedenger Ada Pintu Yang Dibuka Ceklek Ceklek Padi Sama Budenya Itu Kedengeran Ketawa Ketiwi Mereka Itu Padi Sama Budenya Kayaknya Seneng Banget Emang Mereka Habis Ngapain Pertanyaan Iseng Pun Muncul Namanya Anak Kerma Mereka Habis Ngapain Kok Kayaknya Seneng Banget Cekik Ketawa Begitu Suami Istri Sudah Aku Gak Mau Mikir Ke Arah Sana Mbak Ngan Nytop Sendiri Sudah Aku Gak Mau Mikir Ke Arah Sana Dia Pun Udah Dilupakan Terdengar Suara Pintu Lagi Seolah Kayak Padik Sama Budenya Masuk Kedalam Kamar Mbak Nanda Balik Lagi Tiduran Lagi Begini Kali Ini Mbak Nanda Lagi Ngelamun Udah Berapa Lama Dia Ngelamun Juga Kurang Tahu Putri Ditengok Udah Tidur Disana Udah Pules Pokoknya Lagi Lagi Suara Itu Muncul Ananda Ananda Suara Seorang Perempuan Yang Manggil Tapi Kali Ini Bergantian Dengan Suara Laki Laki Suara Laki Lakinya Agak Berat Dan Kata Mbak Nanda Seolah Kayak Ini Suara Orang Yang Udah Tua Gak 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 Gambarannya Pongnya Kayak Suara Kakek Tapi Suaranya Itu Berat Ananda Katanya Begitu Ananda Gak 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 Dialeknya Gitu Yang Manggilnya Tapi Kurang Lebih Kayak Gitu Dipanggil Panggil Mbak Ananda Pun Bangun Lagi Siapa Yang Manggil Aku Perempuan Dan Laki Laki Jangan Jangan Itu Budi Sama Pade Mbak Nanda Pun Ngejawab Disitu J Katanya J Budi J Pade Dibuka Pintunya Pelan Pelan Supaya Putri Gak Kebangun Ditengok Begini Gak Ada Siapa Siapa Disana Sepi Loh Siapa Yang Manggil Aku Mbak Nanda Pun Keluar Dari Pintu Sana Mungkin Pas Bede Berdiri Tepat Di Depan Pintu Kamarnya Posisinya Itu Di Ruang Tengah Dia Ngedenger Suara Lagi Panggil Panggil Ananda Kesini Ananda Kesini Loh Siapa Yang Manggil Aku Ini Mbak Nanda Pun Bangun Coba Nyari Dan Suara Itu Muncul Terus Ananda Kesini Kesini Nah Kamu Kesini Kesini Dok Kesini Dok Kesini Mbak Nanda Pun Makin Maju Makin Maju Ke Ruang Tengah Didengerin Pertama Menuju Kamar Pade Sama Budenya Gak Ada Suara Apapun Saat Dia Nempelin Mukanya Ke Pintu Dia Itu Ngedenger Suara Tadi Datang Dari Sumber Lain Di Arah Yang Berlawanan Dikiranya Kan Pade Sama Budenya Tapi Begini Kok Sepi Nah Dikala Itu Itu Tadi Suara Tadi Manggil Lagi Ananda Kesini Kesini Dok Kesini Loh Kok Suaranya Disana Ini Siapa Kok Tau Namaku Siapa Mbak Nanda Pun Ke Belakang Ke Area Belakang Sana Di Belakang Itu Ada Satu Pintu Lagi Yang Mbak Nanda Sendiri Tidak Pernah Tau Itu Sebenarnya Pintu Apa Tapi Mbak Nanda Meskipun Dia Tidak Tau Dia Tidak Curiga Menganggap Itu Oh Itu Mungkin Kamar Biasa Kamar Kosong Kali Yang Anggepannya Cuman Seperti Itu Mbak Nanda Ke Belakang Kesana Ngikutin Suara Tadi Didengerin Dan Memang Bener Suara Itu Datang Dari Kamar Kamar Yang Ada Di Belakang Sana Yang Awalnya Mbak Nanda Tidak Ada Kecurigaan Sama Sekali Kok Suara Datangnya Kayaknya Dari Kamar Ini Dia Pun Melangkah Pelan Pelan Sambil Nengok Sesekali Mbak Nanda Katanya Waktu Itu Masih Sempet Dia Balik Ke Kamarnya Nengokin Putri Oh Putri Masih Tidur Akhirnya Yang Tadinya Pintu Ditutup Jelep Gini Pintunya Tuh Enggak Agak Dibiarin Ya Sedikit Terbuka Enggak Ditutup Mbak Nanda Balik Lagi Kesana Ngikutin Suara Tadi Didenger Hampir Dia Udah Sampai Di Depan Kamar Tadi Mau Nempelin Begini Pintunya Ternyata Tuh Enggak Ditutup Kedorong Sedikit Cekrek Ngebuka Disana Ya Ada Lampu Terang Begitu Nah Suara Itu Yang Manggil Manggil Itu Muncul Lagi Dan Kali Ini Bener Bener Jelas Mbak Nanda Suara Tadi Itu Datang Dari Kamar Tersebut Nanda Kesini Nanda Nanda Kesini Mbak Nanda Pun Kesana Masuk Dibuka Pelan Pelan Pintunya Ada Rasa Takut Juga Karena Ya Takutnya Dikiranya Malem Kok Masih Kelayaban Kok Belum Tidur Takutnya Kayak Gitu Budenya Ngira Yang Macem Tapi Gak Tengok Tengok Lagi Kayaknya Budenya Tidak Kebangun Mbak Nanda Juga Masih Waspada Jangan Sampai Budenya Kebangun Terus Ngebuka Pintu Dia Pun Langsung Buru Buru Masuk Dan Saat Berbalik Mbak Nanda Itu Kaget Banget Begitu Gini Itu Adalah Kamar Yang Cukup Luas Mungkin Ukurannya Antara 4x5 Sekitar Segitulah Lumayan Gede lah Kamar Segitu Mbak Nanda Masuk Kesana Di Ujung Sana Itu Ada Sebuah Kursi Dimana Di Tengahnya Itu Duduk Seorang Laki 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 Tua Yang Bertelanjang Dada Bawanya Itu Kayak Cuman Pakai Kain Doang Pakai Kain Jarit Mungkin Orang Orang Dulu Seperti Itu Kayak Gitu Rambutnya Itu Panjang Sedada Segini Rambutnya Udah Memuti Disamping Orang Tersebut Itu Ada Seorang Perempuan Dia Maka Kemben Begini Rambutnya Itu Juga Disanggul Seperti Mirip Ya Kayak Orang Orang Jawa Zaman Dulu Lebih Kayak Pakaian Tradisionalnya Orang Jawa Kayak Gitu Yang Laki Laki Duduk Disana Yang Perempuan Itu Berdiri Nanda Kan Bingung Nanda Nggak Nanyain Apa-apa Dia Cuman Iya Gitu Doang Ananda Sinindo Sinindo Iya Cuman Dia Pun Bingung Mau Manggil Apa Mau Manggil Yang Mau Manggil Apa Aku Juga Nggak Kenal Sama Orang Tersebut Dia Pun Melangkah Maju Kesana Sini Duduk Disini Dia Itu Memperlihatkan Ada Sebuah Kursi Tanpa Sandaran Disana Laki-laki Tersebut Mempersilahkan Nanda Itu Duduk Posisinya Begini Ini Misal Laki-laki Tersebut Itu Disebelah Kanan Berarti Disini Perempuan Tadi Berdirinya Di Sebelah Kiri Laki-laki Tersebut Mbak Nanda Dipersilahkan Duduk Disini Mbak Nanda Pun Duduk Disana Begitu Dia Duduk Entah Kenapa Rasanya Badan Itu Terkunci Dia Nggak Bisa Bergerak Sama Sekali Nggak Bisa Ngerakin Badannya Sedikit Pun Yang Bisa Dia Lakuin Itu Kayak Cuman Bisa Nengak Nengok Begini Doang Loh Loh Kok Aku Badanku Terasa Terkunci Dan Aku Mau Ngomong Mau Bersuara Pun Susah Banget Bener-bener Kaku Semuanya Setelah Itu Seketika Itu Saat Dia Badannya Bener-bener Terkunci Dan bawahnya Itu Tiba-tiba Muncul Entah Dari Mana Mungkin Dari Tembok Mereka Muncul Semuanya Kesana Ngedeketin Kemba Nanda Dan Mbak Nanda Diambil Dari Kursi Tersebut Yang Hanya Bisa Pasrah Karena Dia Nggak Bisa Gerakin Badannya Jadi Begini Dia Ngerasa Saat Menggerakin Badan Itu Kaku Banget Tapi Saat Orang-orang Tersebut Ngangkat Dia Badan Dia Dia Seperti Ini Dilempeng Lempeng Kayak Gitu Mbak Nanda Kok Ngerasa Loh Badanku Kok Jadi Lemes Gitu Kok Aku Nurut Nurut Aja Disuruh Disuruh Begini Nah Ada Satu Hal Yang Sebenarnya Agak Sedikit Trauma Buat Mbak Nanda Mbak Nanda Itu Waktu Itu Kondisi Malam Itu Dia Hanya Pakai Pakai Dalam Maksudnya Pakai Pakaian Tentop Gitu Saat Itu Dia Itu Ya Namanya Juga Masih Muda Ya Masih SMA Dia Di Kayak Gitu Dipegang Pegang Sama Banyak Pria Risi Banget Dan Katanya Itulah Sebenarnya Trauma Yang Sampai Sekarang Itu Masih Ada Itu Itu Dia Ngerasa Risi Banget Dia Rasanya Pengen Teriak Dia Jadinya Apa Bukan Rasa Takut Ke Hantu Atau Apa Itu Enggak Tapi Lebih Rasa Risi Rasa Malu Aku Dipegang Pegang Begini Aku Mau Dibawa Kemana Dan Waktu Itu Mbak Nanda Itu Diangkat Diangkat Yang Entah Kenapa Tiba Tiba Semuanya Itu Gelap Saat Gelap Mbak Nanda Itu Kayak Apa Ya Kayak Dibawa Tertidur Dia Ada Memori Yang Sempat Hilang Dia Tidak Ingat Apa Waktu Itu Keputus Begitu Sampai Akhirnya Dia Kebangun Dan Dia Mendapati Kalau Dirinya Itu Ada Di Sebuah Hutan Hutan Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Lebat Juga Masih Banyak Jarang Langit Juga Masih Kelihatan Cuman Waktu Itu Kelihatannya Udah Sore Dan Di Gua Tersebut Itu Ada Sebuah Batu Besar Batu Yang Tingginya Itu Ngelebihin Dia Di Samping Batu Itu Ada Sebuah Gua Kecil Di Sana Dia Itu Tiba Tiba Tertidur Di Sana Kondisinya Masih Begini Loh Aku Kok Tertidur Tapi Waktu Itu Dia Bisa Ngegerakin Badannya Dia Dia Pun Bingung Ini Aku Ada Dimana Perasaan Tadi Aku Ada Di Kamarnya Budhe Di Rumahnya Budhe Kenapa Sekarang Aku Tiba Tiba Disini Dia Pun Kebangun Bukan Kebangun Dia Bangun Dari Tidurnya Itu Karena Digeletakin Gitu Doang Di Atas Tanah Dia Pun Kebangun Dia Nyari Kesana Saat Itu Saat Dia Muterin Batu Ternyata Di Belakang Batu Tersebut Itu Ada Seorang Perempuan Yang Mirip Dengan Perempuan Yang Dia Lihat Yang Berdiri Di Samping Laki Laki Itu Nanda Kamu Udah Bangun Ya Iya Mbak Aku Udah Bangun Mbak Perempuan Tersebut Itu Nggak Komentar Apa Apa Dia Tidak Minta Dipanggil Apa Dipanggil Apa Terserahlah Si Nanda Tadi Mbak Nanda Itu Manggilnya Cuman Mbak Bajunya Masih Pake Kemben Kayak Gitu Masih Sama Dengan Kayak Yang Tadi Mbak Aku Dimana Mbak Sekarang Kamu Lagi Di Suatu Tempat Kata Si Perempuan Tadi Di Tempat Mana Yang Mbak Aku Pengen Pulang Belum Saatnya Kamu Pulang Nanda Katanya Begitu Si Perempuan Tadi Mari Ikut Mari Ikut Nanda Pun Mau Enggak Mau Ya Karena Dia Enggak Tahu Dia Diganding Begini Sama Si Perempuan Tadi Pun Ikut Kesana Nah Waktu Itu Dia Itu Yang Dia Ingat Jalanannya Itu Turun Turun Lumayan Curam Juga Hampir Hampir Jatuh Tapi Selalu Dibantuin Sama Si Perempuan Tadi Dia Pun Turun Turun Kesana Nah Sampailah Dia Itu Di Sebuah Perkampungan Perkampungan Tapi rumahnya Itu Seingatnya Itu Cuman Ada Enam Ada Enam Rumah Gubuk Gubuk Kayak Gitu Dan Disana Di Kampung Tersebut Itu Sudah Rame Banyak Orang Warga Desa Maksudnya Ramenya Disini Itu Juga Rame Banyak Banget Itu Enggak Mungkin Jumlahnya Sekitar Ya Antara Atau 40 Orang Dewasa Sampai Anak Kecil Disana Semua Ngumpul Di Tengah Tengah Di Tengah Kampung Tersebut Itu Ada Sebuah Sumur Sumur Yang Samping Sampingnya Itu Masih Pake Batu Batu Besar Sumur Tua Seperti Dia Turun Kesana Diganding Sama Si Perempuan Tadi Nah Di Samping Atau Di Sebelah Sumur Tadi Itu Ada Seorang Pria Itu Laki Laki Tersebut Laki Laki Tua Yang Dia Lihat Di Kamar Itu Juga Dia Berdiri Disana Semua Yang Ada Disitu Warga Itu Senyum Nyambut Mbak Nanda Senyum Tapi Nggak Ngomong Apa Apa Mereka Cuman Berbisik Bisik Gini Doang Mbak Nanda Pun Melangkah Terus Maju Begitu Ngikutin Si Perempuan Tadi Perempuan Yang Dipanggil Nya Mbak Dia Nggak Nyebutin Nama Soalnya Kesana Mendekat Ke arah Sumur Dimana Warga Itu Sudah Ngumpul Disitu Warga Pun Ngebukain Jalan Saat Mbak Nanda Turun Dia Masuk Warga Pun Nutup Lagi Kayak Ngebentuk Lingaran Mbak Nanda Itu Di Tengah Tengah Ada Perempuan Tadi Ada Aki Aki Tersebut Sama Ada Beberapa Pengawal Yang Badanya Itu Cuman Setengah Doang Itu Ada Semuanya Disana Mbak Nanda Itu Bingung Dia Nengok 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 Neliatin Ini Sebenernya Aku Dimana Aku Beda Sendiri Justru Pakaian Saat Mbak Nanda Ngelihat Begini Dia Kan Mikir Dia Masih Pake Baju Tadi Yang Masih Pake Tank Top Kayak Gitu Ini Ternyata Udah Berubah Mbak Nanda Itu Bajunya Udah Pake Kemben Kayak Dia Kesana Diganding Lagi Sama Si Perempuan Tadi Mendekat Ke Arah Aki Aki Itu Ini Anaknya Katanya Sudah Aku Bawa Kesini Silahkan Intinya Begitu Monggo Kayak Gitu Si Pria Tersebut Cuman Ngangguk Gini Doang Warga Yang Ada Disana Mbak Nanda Kan Sempat Ngeliatin Begini Pun Sama Ngangguk Begini Dan Waktu Itu Seketika Itu Mbak Nanda Diangkat Sama Si Orang Orang Tadi Yang Badannya Cuman Setengah Lagi Perasaan Risi Itu Pun Muncul Karena Itu Tadi Dipegang Pegang Sama Laki Laki Gitu Lebih Kesananya Kok Aku Begini Aku Mau Diapain Aku Mau Diapain Jangan Aku Mau Dicemlungin Sumur Jangan Jangan Aku Dicemlung Mbak Nanda Pun Disana Ditidur Ditidurin Lagi Ditidurkan Posisinya Aki Aki Dan Yang Lain Lain Itu Berdiri Di Sampingnya Ada Orang Salah Satu Warga Itu Ngambil Sorry Bukan Begini Ngambil Itu Katanya Langsung Ngambil Air Dari Sumur Tersebut Diambil Kesitu Dan Dikasih Ke Aki Tadi Aki Tadi Jongkok Dia Itu Nyiramin Badannya Mbak Nanda Itu Dari Kaki Sampai Ke Leher Segini Disiramin Sampai Basah Semua Lagi Lagi Perasaan Risih Pun Muncul Ya Begitulah Baju Dibasahin Takutnya Kelihatan Kemana Mana Lebih Kesitunya Mbak Nandanya Mikirnya Dia Itu Malah Gak Mikir Yang Aneh Horor Horor Dia Lebih Mikir Ke Dirinya Sendiri Aku Malu Aku Rizik Aku Dibigini Ini Maksudnya Apa Aku Gak Terbiasa Seperti Ini Lagi Diguyur Lagi Sampai Segini Diguyur Tiga Kali Setelah Itu Di Yang Terakhir Setelah Tiga Kali Tadi Si Aki Aki Tersebut Kayak Ngebasuh Mukanya Begini Dibasahin Begini Rambutnya Juga Dibasahin Seperti Itu Nah Setelah Itu Mbak Nanda Itu Dibangunin Begini Posisinya Itu Duduk Tapi Badannya Itu Katanya Masih Lemes Banget Dia Itu Kayak Ini Seandainya Aku Mau Disini Dia Pun Apa Dia Pun Manggil Manggil Ibunya Ibu Aku Gak Mau Disini Bu Aku Gak Mau Disini Bu Katanya Begitu Bener Bener Nangis Nangis Kejar Seketika Waktu Itu Dia Mohon Ke Siapapun Ke Tuhan Ke Orang Tuanya Ibu Datang Kesini Minta Tolong Siapapun Nama Nama Itu Semuanya Disebutin Tolong Siapapun Gitu Aku Mau Pulang Aku Cuman Mau Pulang Aku Harusnya Gak Disini Aku Tadi Di Kamar Kenapa Aku Tiba Tiba Bisa Kesini Tolong Tolong Gak Gitu Dia Nangis Disana Warga Yang Disana Itu Semuanya Juga Pada Diam Gak Ada Yang Bereaksi Sama Sekali Bahkan Si Aki Aki Tadi Setelah Mbak Nanda Nengok Begini Dia Itu Duduk Lagi Disitu Sampai Akhirnya Mbak Nanda Itu Ngedenger Ada Suara Nanda 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 Dari Arah Bukit Dimana Mbak Nanda Itu Turun Tadi Dipanggil Panggil Mbak Nanda Pun Nengok Dia Mau Berteriak Kali Ini Aku Disini Aku Disini Tapi Dia Tidak Bisa Sampai Orang Tersebut Bener Bener Datang Kesana Dan Itu Adalah Ibunya Nanda Sini 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 Dan Si Warga Yang Tadinya Ngelingkerin Begini Pun Dibuka Begini Mereka Ngebuka Jalan Buat Ibunya Mbak Nanda Jangan Kamu Ambil Yang Ini Ini Anakku Katanya Ibunya Itu Bilang Seperti Itu Dan Si Aki Aki Tadi Sama Perempuan Itu Pun Nunduk Begini Nggak Ngomong Apa Mbak Nanda Pun Menyaksikan Itu Mereka Nunduk Begini Setelah Ayo Nanda Bangun Bangun Seketika Saat Diajak Bangun Sama Ibunya Mbak Nanda Sudah Nggak Lemes Lagi Dia Tiba-tiba Punya Tenaga Dia Pun Kebangun Dia Ngikutin Ibunya Ditarik Begini Sambil Mbak Nanda Nengokin Kebelakang Itu Orang Semua Yang Ada Disana Warga Itu Pada Nengok Begini Melihat Mbak Nanda Semua Yang Pergi Waktu Itu Ditarik Sama Ibunya Kesana Menuju Ke Bukit Lagi Seingatnya Mbak Nanda Dia Bener Bener Susah Payah Waktu Itu Turunnya Susah Naiknya Susah Disanalah Mbak Nanda Ngerasa Kelelahan Tapi Lagi Ibunya Narik Ayo Nanda Cepat 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 Bilangnya Cuman Begitu Cepat Sebelum Ketutup Cepat Mbak Nanda Pun Nggak Ngerti Apa Yang Dia Mbak Nanda Itu Apa Namanya Pertama Kali Datang Ada Batu Besar Dan Ada Gua Kecil Saat Disana Tiba Tiba Mbak Nanda Gelap Lagi Dia Tidak Ingat Apa Apalagi Tau Tau Saat Dia Kebangun Dia Itu Udah Berada Di Kamar Dan Semuanya Itu Berubah Bener Bener Berubah Kali Ini Mbak Nanda Itu Bukan Dikerumun Oleh Warga Yang Ada Disana Tapi Dikerumun Sama Keluarganya Sendiri Ada Bapaknya Ada Ibunya Ada Padeknya Ada Budeknya Ada Putri Juga Dan Ada Kerabat Kerabat Yang Lain Disana Mereka Itu Pada Senang Wah Alhamdulillah Kamu Bangun Juga Nanda Kamu Bangun Juga Kayak Gitu Mbak Nanda Kan Bingung Luluh Kok Aku Disini Bukannya Tadi Aku Di Kamar Itu Begitu Mbak Nanda Pun Ibunya Juga Disana Nangis Pokoknya Ibunya Nangis Alhamdulillah Kamu Udah Pulang Ya Nanya Kamu Udah Pulang Ya Nanya Iya Bu Ini Sebenarnya Apa Sibu Ini Udah Berapa Lama Intinya Aku Tidur Berapa Lama Aku Udah Pada Ngobud Disini Bu Seinget Aku Tadi Malam Aku Disana Di Kamarnya Budek Yang Ujung Itu Katanya Begitu Nanda Kamu Itu Tidur Udah Lama Nang Maksudnya Lama Gimana Ibu Ibu Pulang Kesini Karena Aku Seperti Ini Atau Gimana Bu Iya Ibu Pulang Kesini Karena Dikasih Kabar Kamu Seperti Ini Makanya Ibu Sama Bapak Segera Pulang Bapak Bapak Nggak Pulang Waktu Itu Makanya Ibu Segera Pulang Biar Yang Disana Bapak Yang Ngurus Nah Bu Aku Udah Berapa Nidur Dua Hari Perasaan Aku Baru Banget Aku Tadi Dari Kamar Itu Kesana Ibu Lihat Sendirikan Iya Ibu Lihat Katanya Ibu Lihat Pokoknya Kayak Gitu Setelah Itu Akhirnya Apa Setelah Mbak Nanda Bangun Saat Kerabat Itu Udah Pada Pergi Semuanya Mereka Pergi Dengan Seribu Pertanyaan Ibunya Mbak Nanda Pun Nanya Ke Budenya Mbak Yu Panjenenganiku Lagi Ngapain Mbak Yu Itu Lagi Ngapain Sebenernya Mbak Si Itunya Cuman Tertunduk Begini Gak Bisa Ngejawab Apa Tapi Yang Jelas Begini Yang Diakini Sama Ibunya Mbak Nanda Kalau Budenya Itu Melakukan Sesuatu Yang Menyimpang Sesuatu Yang Mungkin Sesat Tapi Mbak Nanda Sendiri Gak Menyebutkan Apakah Itu Pesugian Ataukah Itu Ritual Ritual Tertentu Yang Mungkin Mirip Mirip Dengan Itu Gak Disebutin Sama Sekali Karena Sama Sama Gak Ngerti Juga Apa Sebenarnya Yang Dilakuin Sama Budenya Mbak Nanda Dan Setelah Itu Mbak Nanda Pun Akhirnya Diambil Sama Ibunya Pulang Nunggu Bapaknya Pulang Saat Bapaknya Pulang Yaitu Semuanya Diceritain Begini Begini Ya Kurang Lebih Seperti Itu Satu Alamannya Seperti Tadi Dibawa Kesuatu Tempat Yang Dia Gak Ngerti Apa Maksud Dan Tujuannya Tapi Dia Gak Terlalu Panjang Mikirin Itu Yang Penting Dirinya Selamat Ya Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Sesuatu Yang Gak Berkenan Di Mata Di Hati Semuanya Mohon Dimaafkan Siapapun Itu Semoga Kita Selalu Diberi Kemudahan Dalam Hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Diberi Kesembuhan Siapapun Sekarang Yang Masih Sehat Tetap Dijaga Kesehatan Terima kasih Banyak Mohon Maaf Sebesarnya Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh